Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Ketika kita mendengar kabar Heiko van der Vecken bergabung ke Love Story, di sisi lain kita dikagetkan dengan kabar-kabar sekarang. Tetapi di sisi lain kita digembirakan, karena keagung kalifikasi di mana sosok bunga masuk Love Story hanya sebagai bintang tamu, dan itu juga hanya sementara, sambil menunggu proyek baru. Tetapi seiring berjalannya waktu, kalau kita lihat, hadirnya sosok bunga di Love Story. Ternyata bukan menambah suasana jadi adem, tapi malah menjadi suasana makin genting. Dikarenakan, peran sosok bunga di Love Story ini bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau kita lihat, sosok bunga sedikit berperan sebagai kerikil, antara kedekatan Ken dan Maudie. Sontak saja kehadiran sosok Heiko van der Vecken membuat para penggemarnya Love Story sekarang sudah mulai kepanasan, dan berbagai reaksi komentar yang tidak sedap ditunjukkan kepada sosok bunga. Lalu kemudian, ketika kita mendengar klarifikasi dari kak agung itu hanya sementara sambil nunggu proyek baru, kita pun harus menerimanya dengan lapang dada. Daripada kita saat ini tidak ada hiburan sama sekali, dari sosok Heiko van der Vecken. Sampai nanti tiba waktunya proyek baru datang, dan mereka dipersatukan kembali. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.